Intro Baru nih datang sepatu pesenan saya Sepatu dari kulit rusa Tapi ini sih bukan Upload dulu dong di media sosial Jadi orang-orang tau nih saya punya sepatu banyak Waalaikumsalam Sas Bang Saswi Ini lagi apa ini? Ini saya kan beli sepatu ini mahal-mahal nih Pak Ustadz Makanya saya karena beli sepatu ini Saya mau upload di media sosial biar tau nih sepatu saya mahal-mahal Makanya saya pake ini Biar tau saya tuh gak cuman satu saya Dapet dua sekaligus Ini sampe Beda-beda begini cara pakenya Iya biar tau bahwa saya tuh banyak sepatunya Waduh Itu Cebat ya saya Bagus Bagus Mak Ini sepatu memang bagus Mak Tetapi Mak Mak itu Caranya tidak benar Ini sepatunya juga bagus Tetapi memang menyombongkan diri ini tidak bagus Bahaya, Mang Sombong itu Itu sesuatu sifat yang paling berbahaya, Mang Hati-hati, Mang Biar tahu aja bahwa saya punya sepatu Kalau biar tahu, tetapi ya jangan tiba-tiba di sosmed Di mana-mana, kemudian Apa namanya, jadi ria Jadi ujuk Sombong itu begini, Mang Kata-katanya dari ujuk Ujuk itu sebetulnya takjub Ini sebetulnya Sifat yang sangat disenangi oleh Saiton, kenapa Saiton senang yang namanya sifat ujuk Atau takjub atau sombong tadi Karena sebetulnya yang namanya iblis Iblis ini mahluk Yang sesungguhnya diciptakan sama Allah Mahluk yang hebat Iblis nih, kenapa bisa hebat gitu Nah, jadi dahulu Iblis ini salah satu Mahluk yang hebat Yang di langit Yang kemudian Ketika Nabi Adam diciptakan Iblis ini kemudian Berkitar Mengelilingi Nabi Adam Lihat aja Ini Allah lagi bikin apa Mahluk yang penuh lubangnya Ini banyak kelemahannya Oh gitu kan Kita banyak lubang Berarti kalau kita pikir Iblis itu gak banyak lubangnya mungkin Kemudian ketika Allah tiupkan ruh Nabi Adam Kemudian hidup Kemudian Allah Memerintahkan untuk bersujud Iblis gak mau bersujud Wah Saya lebih hebat dari dia kan Kenapa saya harus menghormati Harus bersujud Padahal maksud Allah itu Bukan bersujud kepada Nabi Adam Maksudnya Menghormati ciptaan Allah Kan begitu Nah Kesombongan ini Dia merendahkan Yang namanya manusia Nah ini sifat iblis Makanya seton itu Paling senang Orang-orang Yang sombong Atau yang ujuk tadi Yang dia takjub kepada dirinya Kalau ininya mau ada Apa Nikalomaniwa Nikalomaniwa Waduh dia Menganggap dirinya Paling hebat Itu bahaya Itu penyakit hati Salah satu penyakit hati Sombong Wah Allah gak suka sekali itu Sekarang kan manusia itu Sebetulnya Sifat dasarnya itu Manusia itu La haula wa la kuwata Kecuali Illa billah Jadi manusia itu Makhluk yang tiada berdaya Kecuali Karena Allah Dikasih kekuatan Kita bisa kuat Karena dikasih kuatan sama Allah Kita bisa Pintar Karena dikasih kepintaran sama Allah Kan begitu Jadi sebetulnya manusia itu Gak bisa apa Begitu Nah makanya Jangan Menyombongkan diri Atau sombong kepada Sesama Atau sombong kepada yang lain Gak boleh Rasa sombong ini Tidak bagus Nah ini Sepatu-sepatunya bagus Tapi memang tidak boleh Kemudian menyombong-nyombongan Yang itu Iya ini Tuh ada balesan dari teman saya ini Apa nih katanya? Malah diketawain saya ini Hah? Itu kau pakai Pakai sepatu kok Bisa Kaya ketuker gitu Mungkin dalam bahasa Perancisnya Sisirangan gitu Sisirangan Padahal Belum saya ingin menunjukkan Bahwa saya punya dua sepatu Itu dia Tidak pada tempat Tidak diketawain sama teman saya ini Orang yang sombong Tidak proporsional Tidak pada tempat Di dalam bahasa Agama itu Kita memahami namanya Adil 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 itu Itu proporsional Seimbang pada tempatnya Nah ini tidak pada tempatnya Kesombongan itu tidak pada tempatnya Yang berhak untuk sombong itu Allah Iya Allah Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa Sebetulnya kesombongan itu jubah Allah Jadi artinya Hanya milik Allah kesombongan itu Bukan milik yang lain-lain Yang patut atau layak sombong itu Cuma Allah Tapi Allah tidak pernah sombong Iya lah Kita nih Yang tidak punya apa-apa Yang tidak bisa apa-apa Malah yang sombong Iya Seperti misalnya gini Ada satu ayat Bagus sekali Dan maka kami turunkan Air dari langit Allah bilang Kami Kenapa Allah tidak bilang Aku Padahal Allah yang nurunin hujan Tapi Allah bilang Ah kami Karena Allah Ingin mengangkat Atau ingin mengakui Ada Mahluk-mahluk yang lain Di dalam penciptaan Hujan Ada awan Ada angin Ada angin Nah Nah Mangsa suwi itu Secara ahlak ini Kita itu Tidak boleh sombong Tidak boleh ujung Apalagi Kemudian merendahkan yang lain Jangan Makanya justru Mangsa suwi harus Down to earth Harus merendah diri Itu bagus Dalam bahasa yang lainnya Tawadu Jadi kalau kita Tawadu ya Walaupun kita Punya ini Punya apa Bagus Orang yang tawadu Tidak menyumbungkan diri Malah barang-barang semuanya Dimanfaatkan Buat orang-orang yang lain Kayak Raja Sulaiman Nabi Sulaiman Alayhi Salam Punya semuanya beliau Kerajaan paling besar Harta paling banyak Iya Tapi beliau itu Nabi yang tawadu Tidak hati Dan hakikat kesombongan Ini terakhir Hakikat kesombongan itu Adalah Dia menolak kebenaran Dan Merendahkan orang lain Tuh Tidak masuk ke dalam surga Orang yang Punya seberat Biji sawi pun Kesombongan Ditolak sama surga Walau sedikit Kesombongan Jadi dia mah Di luar aja gitu Gak bisa masuk Gak bisa masuk Satu Gak bisa Gak bisa dibukain Malah masuk ke Nah Naudzubillah ya kan Makanya Down to earth Down to earth Rendah hati Ya Gitu Terima kasih ini maaf ya saya Tapi memang Sudah ginding mungkin Ini juga pakai batu Ini Aduh Ini salah kali dangrut Ini maaf Ini jangan ditukar-tukar Begini Ya Nanti juga Saya mau Mendiem-diem aja Dianggap si silangan Ya betul Betul Ya Terima kasih Sudah Alhamdulillah Sama-sama Saya jalan lagi ya Siap Waalaikumsalam Sama-sama Terima kasih. 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 Mang Saswi bersyukur begitu. Jadi ketika Mang Saswi sekarang dikasih tenaga, dikasih semua kesehatan ini, kerja, biasa dapat 50, sekarang dapat 25, ya Alhamdulillah masih dapat 25. Tinggal Mang Saswi tingkatkan saja. Insya Allah. Ditambah nikmatnya, insya Allah. Kan yang namanya nikmat bukan yang banyak atau yang sedikit. Benar. Nikmat bukan karena banyak jadi nikmat, sedikit. Enggak. Sok orang sakit, dikasih makan banyak, tetap aja nggak nikmat. Sudah sakit atau? Makan juga gitu. Iya nggak? Makanya kalau Mang Saswi ini makan cuma sama pedak, sama yang namanya nasi, tapi kalau bersyukur, waduh nikmat. Nikmat sekali itu pasti. Kasih kerupu. Kasih kerupu. Aduh, diperlukan sampel. Perlukan sampel. Kasih ayam goreng. Tambah telur. Aduh, itu bukan minat. Sedikit. Bukan sedikit. Bukan sedikit. Masya Allah. Ya, itu tanda-tanda bersyukur itu seperti itu. Iya, iya. Mang Saswi ya? Siap, iya. Jadi syukur terambil dari kata syakaro, lawannya kafaro. Syakaro. Kalau kafaro itu kan artinya tertutup. Orang-orang kufur itu orang-orang yang tertutup hatinya. Kalau syakaro itu terbuka. Orang-orang yang terbuka hatinya. Dia bisa merasakan bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Itu Mang Saswi. Iya, betul-betul. Coba kalau Mang Saswi mulai sekarang bersyukur. Wah, Masya Allah. Itu nikmat itu. Iya. Jadi hatinya telah buka. Waktu kecil saya suka bersyukur. Gimana? Itu kalau ada yang jatuh gitu, anak. Itu saya syukurin, syukurin. Nah, bukan begitu. Bukan. Itu mah. Malah ngejek itu mah. Itu salah pengertian saya. Salah, salah pengertian saya itu mah. Jangan, jangan. Terus syukurin. Sekarang agak terbuka tentang arti syukur saya. Betul, betul. Harus menerima gitu. Apa, dikasihnya berapa? Ya, terima kasih. Ya, syukurin. Alhamdulillah. Kalau memang terasa kurang, yang penting syukurnya ada, tinggal ditingkatkan. Ditingkatkan lagi. Itu pekerjaannya ditingkatkan. Kalau rejeki memangnya insya Allah. Hari ini Mang Saswi kurang. Besok masih bisa mungkin lebih gitu. Tapi rasa syukur itu, mesti terus ada. Karena jangan sampai hari ini jadi tidak ada pahalanya. Sia-sia, waktu itu akan terbuang. Waduh. Iya, benar. Ya. Terima kasih lho. Kayaknya Mang Saswi sudah bersyukur nih. Enggak, saya belum. Saya mau, justru saya mau pergi. Kemana? Berbesok. Buat apa? Bercukur. Mang, astagfirullah. Bersyukur, bukan bersyukur. Iya, maksudnya tadi setelah mendapat ilham di sini, dapat wajangan. Bercukur. Saya mau bersyukur. Ya sudah, kalau begitu silahkan aja Mang Saswi ya. Tapi ingat, tadi tambah syukur, tambah diberikan nikmat oleh Allah. Siap. Alhamdulillah. Iya, Mang ya. Jangan banyak bertuuh kesalah lagi lah. Iya, iya. Ya, misalnya. Saya ke dalam dulu ya. Ya, terima kasih. So, kalau mau ngasuh, ngasuh dulu sih. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Nah, gitu ternyata. 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 Terima kasih.